selamat menikmati jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera jangan lupa untuk ditusuk-tusuk atau dipotong sedikit, diiris sedikit agar saat digoreng tidak meletus disini ada bawang putih, 2 sium bawang merah, tomat 3 buah ini cabai merah besar ini gula putih dan juga garam ini terasi oke, pertama-tama yang harus saya lakukan saya goreng dulu ikannya ikan terserah jika punya ikan lele bisa pakai atau bisa pakai ikan apa itu tengiri atau ikan apa saja bisa oke, langsung saja kita mulai menggoreng ikannya terlebih dahulu sebelum kita membuat sambal oke, itu sudah mengapul minyaknya sudah panas maka kita langsung saja goreng ikannya kita masukkan ini ikan dari hasil memancing api saya sebenarnya tidak lama juga ada lebih dari 1 minggu seperti itu, kita goreng hingga ke duningan setelah matel, maka bisa kita angkat dan kita tiriskan ini sudah terkeluakan seperti ini itu tandanya ikannya sudah matel kita matikan apinya kita matikan apinya sambalnya kita nyalakan lagi apinya lalu kita pisah goreng dulu bawang merahnya kita masak jadi kita matikan minyak ini kita matikan ini jadi kita matikan kita goreng hingga setengah kita goreng setengah matang saja ini bisa kita angkat karena nanti mau saya goreng lagi untuk biar lebih awet sama cekan dulu ini saya goreng setengah matang karena nanti mau saya goreng lagi agar bisa tahan hingga besok jadi setelah dihaliskan nanti mau saya masak lagi mau goreng lagi ini kita sisikan kita taruh di atas cobek pastikan cobeknya sudah disiram dengan air mendidih biar benar-benar benar-benar bersih maksud saya saya nyalakan lagi apinya lalu kita bisa masukkan tomatnya kita goreng kita goreng hingga tomatnya layu ini setelah tomatnya layu maka juga kita angkat juga kita kita mengambil seperti ini yang terakhir kita goreng sebentar ini terakhirnya kita goreng sebentar tidak perlu lama karena ini terakhir sebenarnya dia sudah matang kita bisa mengangkatnya sekarang kita matikan apinya baru kita haluskan ini saya sudah menyiapkan cobek dan juga tadi gorengan dari cabai ini saya masukkan garam dan juga gula putihnya biar lebih mudah saya menguleknya kita lep dulu lebih enak kasar saja seperti ini tidak masalah berikutnya bisa ditambahkan dengan tomat dan juga terasinya oke kita ulek lagi jika suka ini bisa ditambahkan dengan kecap manis juga jika dirasa kurang manis terah menurut selainnya ini sudah oke karena saya mau terok terasi ini sambil terasi ini tahan hingga besok atau bahkan besok lusah maka saya mau gorengnya lagi matang ini mau saya goreng ulang dengan sedikit minit saja sedikit air matang masak hingga 5-10 menit kurang as jika kurang asin bisa ditambahkan dengan garam jika kurang manis bisa ditambah dengan gula oke terima kasih sudah menyaksikan video kami jangan lupa like komen share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati